Intro Halo guys Kali ini saya kumpul sama temen-temen muda ini ya Kalau kumpul sama temen-temen muda aku berasa umurku turun 20 tahun ya Berasa muda banget ya Hari ini gak ada konsep sih ya Kita ntar lagi soalnya mau ada doa Ada doa 10 hari dan hari ini saya akan bertahan disini Karena penghutbah kita adalah youth pastor kita Jadi harap bincang-bincang kita Kalian kapan-kapan bisa kontak kami ya Bisa hubungi kami buat tempat ngobrol, curhat Hari ini saya sudah kumpul dengan temen saya Ini yang dari planet mana ini? Planet Bekasi Planet Bekasi ya Tapi sekarang sedang studi calon hamba Tuhan nih ya Di STT Berea Salatiga Kemudian yang kanan saya Dari Tron Cluto Miss Ambar Dari mana? Dari klub disini saja Oke dari sini aja Pak Sun Sun? Saya dari Uplanet Kastubun Dan saya dari dulu Hei apa kabar kalian semua nih? Baik baik ya Nah Wisnu Kok sekarang kurus ya? Ya karena kebanyakan puasa sekarang Seharusnya Saya sudah punya pengalaman seperti ini Jangan lakukan ini Nanti kan dia lebih gampang naiknya Lebih gampang dewasanya Ya memang sih Yang namanya pemimpin itu kan melahirkan pemimpin Yang memang modelnya Hampir kurang lebihnya sama gitu ya Jadi maksudnya Ibarat kata Firman Tuhan itu Katakanlah undang-undang dasarnya Nah kita butuh Peraturan pelaksanaan Ya kan maksudnya Undang-undang itu kalau dibaca Kita gak ngerti ya kan Gimana cara Makanya pemerintah membuat Yang namanya peraturan pelaksanaan Mungkin trik dan apa gitu ya kan Kira-kira isu apa yang paling Paling anu ya Di antara kaum muda belakangan ini Apa ya Kalau menurutku Pacaran Pacaran ya Atau enggak Perang dunia Perang dunia Pacaran kudus Pacaran kudus Gimana sih pacaran kudus konsepnya Itu keren itu Kayak apa tuh Kayak apa ya Kita mau tanya ini calon perdita Pacaran kudus Pacaran gak Kamu disana punya pacaran gak sih Aduh Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani ngomong Gak berani pacaran Gak berani ngomong sama Gak berani pacaran Gak Gak berani cukup umur Jadi Emangnya disana ada mata kuliah Tentang pacaran kudus Gak ada sih Cuman pacaran kudus Apa namanya Yang sesuai dengan Apa yang sudah Tuhan Tetapkan Bagi kita aja sih Sebagai anak muda Gitu Jadi ada Ada apa Ada patokan-patokannya Gitu Gak harus kebabrasan Gitu Kayak apa Kan di Alkitab gak dibilangin Pacaran kudus itu Gak boleh pegangan tangan Kan ada tau Pacaran kudus Gak boleh masuk di Gelap-gelap Gak ada tulisannya Jadi Gimana dong Kayak apa mbak ambar Pacaran kudus itu Seperti apa kira-kira Ini kan bu guru sekolah minggu ini Gimana bu guru Ya Menjalani ya Maksudnya itu Sesuai dengan Tuhan saja Jadi mungkin Kita sama-sama Apa ya Berdoa Untuk mendoakan Semua rencana-rencana Kedepan Memohon Petunjuk dari Tuhan Kalau memang Tuhan berkenan Ya pasti Tuhan akan Tolong sampai nanti Jadi kalau pacaran Anak muda Orang Kristen Itu mungkin ya Cuma doa Cuma doa Cuma doa Pacaran kitab Pastinya Bukan seperti itu Kita mau jalan kemana Doa dulu Kita mau jalan kemana Doa dulu Kita mau makan apa Dua dulu Aduh susah Kalau kita ngomong Sama pendeta Langsung gitu ya Pacaran lagi Cuma Kita doa terus Jadi begitu ketemu Ya mari kita berdoa Kira-kira rencana Tuhan Apa Kalau misalkan Tuhan mengatakan Berarti sudah Nggak ada pertemuan kedua Gimana kau Kamu pernah pacaran kan Iya Pernah pacaran Ya sekarang Kamu masih pacaran Apa Pacaran sama istrinya Gimana menurutmu Kalau pacaran Yang aku paling ingat Itu ya Jadi Yang pertama Nggak boleh Masuk kos Alasannya apa Kita sendirian Jadi kalau ada apa-apa Kan lebih Menggoda Jujur sekali Terus yang kedua Itu Biar nggak jadi Berhalat Nggak setiap hari Ketemu Jadi buat peraturan Senen ketemu Selasa Nggak ketemu Terus Senen Ketemu Minggu Ke gereja Misalnya gitu Memangnya kamu dulu Ngaturnya gitu ya Sepangkat Wow Di dunia hari gini Kok bisa ada Kayak gitu loh Dan kalian sama-sama Menyepakat ini ya Bisa Iya bisa Jadi pacaran Tidak boleh masuk Kamar kos Emangnya sekarang Trendnya gitu ya Kalau pacaran Masuk di kamar Fungsinya buat Apa sih Fungsinya buat Ya supaya Kalau sendiri Berdua kan Di kamar kos Gelap-gelap kan Lebih Bahaya Ketika bahaya Misalnya sampai Hamil Gitu kan Repot Orang cuanya Repot Belum lulus Masa depannya Agak ruwet lah Emang sih Aku pernah Dapat cerita ya Laki-laki Perempok ini Sama-sama kuliah Wisnu Kemudian Ya terjadi Ya Kecelakaan Itu tadi Kecelakaan Tunggal Akhirnya Hamil Menikah Dan aku Tahu susah banget Hidupnya Gak ada pekerjaan Tahu gak Anaknya itu Dikasih minum susu Apa Air tajin Air beras Ya barangkali Salah satu itu ya Salah satu itu Bahayanya itu ya Tahu gimana sih Bahayanya Kayak gimana sih Ini pasti pengalaman Kelihatan ya Kelihatan Berpengalaman Sekali Ini Mungkin Nafs itu Menjaga Menjaga Apa namanya Ego kita Nafs itu kita Kadang Kalau misalnya Kita Lagi Berpacaran Berdua Biasanya Anak muda Cenderung Melakukan Hal-hal Negatif Ada dorongan Gitu Kan Segala sesuatu Karena ada Kesempatan Kesempatan Karena ada kesempatan Baru ada niat Kalau misalnya Gak ada kesempatan Kalau misalnya Di tempat ramai Otomatis kita gak ada Kesempatan Untuk berpikir Bikir Arah negatif Tapi katanya Bukan cuma Ada kesempatan Kejahatan terjadi Bukan saja Kesempatan Tapi ada niat Belaku Tapi ada niat Bukan lagi Tetapi karena kita Masih laku Salah satunya Kita masih laku Jadi tadi Kosan-san bilang Bahwa Satu Gak boleh masuk kamar kos Buat jadwal Apalagi Gak ciuman Gak ciuman Sangar Gak ciuman Tapi menurut kalian Kira-kira Di masa sekarang Ini Apa-apa yang kamu sebutkan Itu gampang Apa mudah Maksudnya Memang semua orang Akan seperti Kosan-san Kayak gitu Atau gimana Susah ya Susah Jadi karena Mungkin karena Influencer-influencer Juga Melakukan Apa namanya Tindakan yang Seperti itu Jadi biasanya Ditiru ya Kita gak tau Dampaknya Influencer Seperti apa Kehidupannya Seperti apa Jadi kan Yang nentuin Salah hidup kita Kita sendiri Takutnya Gitu Ya ini sih Memang kita Sudah kita Masuk ke Influencer Ya Kita itu punya Influencer Adalah orang-orang Yang punya Followernya Banyak Dan kita Contohnya Gini lah Iklan Untuk teman-teman Muda kita Dari Wisnu Kemudian Mbak Ambar Lalu closingnya Youth Pastor kita Jangan lupa guys Ini adalah Youth Pastor kita Dari gereja Filipi Klaten Ngomong sesuatu kok Tetap Jaga jarak aman Ketika berpacaran Berapa meter Sesuai prosedur 10 atau 20 Ini namanya prosedur Covid SOP Tetap Andalkan Tuhan Ketika kamu Menjalin hubungan Dengan seseorang Tuhan yang akan Bukan kendali atas Amin Andalkan Tuhan Oke Youth Pastor Pacaran lah Yang baik Karena nantinya Kalian akan menikmati Nanti juga Nanti aja Indah pada waktunya Luar biasa ya Berarti kalau belum Waktunya tidak indah Yakin Ya kan Oke Terima kasih Buat bincang-bincangnya Saya harap Besok-besok lagi Kita akan ngobrol lagi ya Thank you buat waktunya Oke Terima kasih Bye Bye selamat menikmati